Menyenangkan kalau seandainya bukan cuma ada Departemen Kesehatan, ada juga Departemen Kesakitan, Brother. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. You know what, I always... Gua tuh harus selalu terima kasih sama lu, karena mungkin buat banyak yang nggak tahu, Adira itu setiap kali ke podcast kita itu, langsung dari Bandung ke sini, podcast Pulangki. I really appreciate that. Tapi... Udah deket, Pak. Udah deket? Berapa jam? Dua jaman lah sekarang ya. Kalau sekarang karena sepi ya jalan. Dua jam setengah lah kira-kira. Tapi memang Adira itu dibutuhkan di sini. Jadi berapa nama sekali itu harus ada Adira untuk mencerahkan. Gitu ya. Apalagi Covid nggak selesai-selesai. Langsung aja bro ya. Iya, oke. Banyak orang yang... Belum pernah lah pasti gini. Ada orang yang temannya kena Covid. Terus dia baru ketemu minggu lalu. Terus tiba-tiba dia merasa meriang-meriang sendiri. Iya otomatis. Merasa badan nggak enak. Badan naik. Artinya bisa saja gejala Covid, atau apapun penyakitnya. Kita nggak usah bicara Covid. Artinya gejala penyakit seperti meriang, bersin-bersin, dan sebagainya, ditimbulkan karena rasa takut. Oh iya, betul. Bisa. Bisa dong, bisa. Jadi ada sesuatu yang kosong. Sesuatu yang kosong, tapi kita yakini bahwa itu memberikan kekuatan kepada kita. Akhirnya ternyata kita malah jadi beneran kuat. Itu yang disebutkan namanya placebo. Paham ya berarti? Ya oke, seperti dokter yang memberikan suntikan vitamin. Sugar pill misalnya. Sugar pill. Tapi mereka pikir itu adalah drug. Jadi Anda rasa bagus. Ya, rasa bagus. Itu namanya placebo. Nah, placebo itu kalau seandainya di ujung titik kanan atau kiri. Berarti di ujungnya kalau ada gelap, ada terang. Ada tinggi, ada rendah. Ada placebo berarti ada nocebo, brother. Pernah dengar ya nocebo ya? Belum pernah. Nocebo adalah sama juga. Kebalikan. Sesuatu yang kita yakini. Oke, nocebo is basically lawannya sugar pill ya? Ya, betul. Sama. Jadi kalau sugar pill itu bisa, sesuatu yang kosong itu bisa membuat kita jadi kuat. Kalau nocebo itu adalah sesuatu yang kosong tapi membuat kita jadi lemah. Oke, contohnya saya bisa gini. Kalau orang bodohnya aja. Contohnya misalnya Vonis Dukun, brother. Vonis Dukun. Paham ya, bro? Oke, oke. Contohnya misalnya gitu ya. Ancaman lah ya. Mesan ancaman ya. Nah, mungkin kalau brother pernah dengar. Mungkin pernah dengar ada satu namanya Dr. Christian Notrop ya. Dia pernah bercerita seperti ini. Tapi ceritanya kurang lebih sebenarnya konsepnya sebenarnya nocebo juga, brother. Jadi suatu ketika dia kan ditinggal di pantai, dekat pantai gitu. Jadi senang kan tanning dan sebagainya. Nah, waktu itu dia beli satu tanning lotion yang baru gitu. Keluaran baru gitu. Habis itu dia pakai enak gitu. Nah, nggak sengaja waktu dia pakai itu nggak sengaja mungkin kecolok ke matanya. Akhirnya matanya iritasi. Nah, iritasinya disebabkan karena si tanning lotion itu. Nah, tanning lotion itu. Lalu iritasinya itu dia berusaha untuk bersihin-bersihin terus. Tapi tetap aja terus. Bisa sampai berhari-hari terus matanya merah gitu. Nah, jadi ada satu trauma sedikit dengan itu. Nah, habis itu mungkin singkat cerita, pokoknya udah sembuh selesai. Nah, sebulan kemudian dia nggak sengaja di pantai yang sama berpapasan dengan orang yang kebetulan memakai tanning lotion yang sama. Dia cuma mencium aja, tiba-tiba matanya iritasi, bro. Paham nggak, bro? Nah, itu yang disebutkan namanya nocebo. Gini, gini. Gue paham maksud lo. Gue percaya dan gue paham. Tapi mungkin orang akan bertanya. Nih, buat yang paham-paham aja nih ya. Karena kalau Adirai ngomong itu, saya yakin tidak semua orang paham. Karena Adirai kan kalau ngomong penuh dengan perumpamaan. Gini, apakah iya, gue mau wakilkan mereka. Apakah iya hal tersebut atau apapun secara psikologi yang kita dapatkan dan kita percayain, bisa menjadikan itu sebuah kenyataan kalau itu negatif? Pengertiannya gini. Iya, bisa. Langsung dijawab ya. Bisa, betul. Karena gini, gimana ngomongnya. Gini. Bicara lah vonis dukun. Kalau ada orang ketemu dengan Anda, lalu orang itu mengatakan, lo tau gak lo disantet sama dukun lo? Gue kenal banget dukunnya ini. Dia masukin paku ke perut lo. Gini, gini, gini. Orang itu bisa meninggal karena hal tersebut. Karena mereka percaya itu benar. Iya. Jadi artinya badan kita bisa shut down. Betul. Because of belief. Iya. Itu ada istilah yang mengatakan, badan kita begitu cerdasnya, dia bisa menciptakan obat bagi dirinya, dia juga bisa menciptakan racun bagi dirinya. Maksudnya itu, bro. Bener kan? Jadi artinya yang mengontrol adalah thought. Iya, pasti dong. Iya, karena thought itu kan adalah command center. Command center itu yang mengirim signal. Nah, signal itu berupa persepsi. Nah, tubuh kita adalah terdiri dari triliunan sel kan. Jadi, idea adalah, sorry ya, gue potong. Jadi, idea adalah, bagaimana memanipulasi thought kita? Ya, sebenarnya kalau pikiran kita akumulasi daripada data dan informasi, ya kita cari aja yang lebih akurat, yang menguatkan hati gitu, bro. Pilih thought. Pilih apa yang kamu pikir. Ya memilih datanya aja. Memilih datanya? Memilih datanya yang lebih menguatkan hati itu yang kita pilih gitu. Tapi kalau misalnya data yang kita pilih itu, makanya kenapa kan istilahnya makanya narasi, bro. Oke. Istilahnya kan ada orang bilang, ini makanya namanya situasinya kan ada narasinya, ada ceritanya. Jadi narasi seperti apa yang kita mau percayai, kan gitu. Jadi contohnya misalnya sekarang dalam situasi sekarang misalnya. Kita anggap aja nggak usah ngomongin soal Covid. Nanti kalau Covid terlalu sensitif ya. Ngomongin anggap aja penyakit lain. Misalnya kanser gitu. Nah kalau bagaimana kita mengatasi kanser, dan juga kanser itu apa, dan apa penyebabnya dan sebagainya, itu pasti ada pendekatan secara saintifik katanya orang bilang. Tapi uniknya kalau kita berbicara saintifik, karena saintifik itu begitu luasnya, akhirnya otomatis bisa terjadi yang namanya perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan itulah akhirnya orang beranggapan, sebagai contoh misalnya kanser, orang bilang, oh jawabannya adalah harus kemoterapi. Tapi yang satu bilang enggak, jawabannya harus self feeling gitu. Kan gitu. Yang mana yang benar kan gitu ya. Kan sebenarnya nggak ada masalah tergantung masing-masing orang. Situasinya seperti apa. Begitupun juga dengan konsep kayak kita bilang, pakai vaksin atau tidak pakai vaksin gitu. Jadi yang seperti mungkin dokter Butar bilang gitu, I'm not against vaksin, I'm against stupidity. Kan gitu kan maksudnya. Jadi poinnya kan adalah lebih kepada kita lebih punya pemahaman aja gitu dalam hal ini. Kira-kira pemahaman mana yang kira-kira yang menguatkan kita. Nah itu yang kita yakini gitu. Nah kalau kita berbicara misalnya sebuah penyakit, misalnya saintifik. Saintifik itu terbagi adalah satu yang namanya saintifik method. Kalau saintifik method itu biasanya hampir semua pasti sama semua orangnya. Kalau misalnya orang bilang bahwa cancer itu jawabannya adalah harus kemoterapi. Misalnya jawabannya itu. Dan semua setuju. Karena itu saintifik. Bukan saintifiknya, karena metodenya gitu. Metodenya. Ya jadi itu metodenya. Tapi kalau seandainya sebagian ahli kesakitan dalam hal ini bilang bahwa bagaimana cara mengatasi cancer tersebut adalah dengan cara kemoterapi. Dan sebagian orang lain bilang bahwa tidak dengan cara itu bisa dengan cara yang lain. Nah disitulah terjadi perbedaan pandangan. Nah kebetulan salah satu yang resmi kebetulan justru yang lebih diakui. Nah ketika yang diakui maka naratifnya akan sesuai dengan apa yang diakui kan. Nah itu yang terjadi yang disebut yang namanya scientific consensus. Itu poin saya. Paham gak bradah? Nah jadi kalau konsensus artinya bukan masalah soal mana yang benar mana yang salah gitu. Tapi yang resmi dia bisa menentukan narasinya seperti apa gitu. Oke. Nah cuma kita kalau kita berbicara dalam hal kesakitan itu pun juga. Tapi kan walaupun ada naratif konsensus, belum tentu itu yang benar buat diri dia sendiri. Betul. Maksud saya itu. Makanya kenapa pendekatan medis sekarang, pendekatannya adalah It's not one size fits all. Tapi pendekatannya adalah It's a precision and personalized. Kayak latihan brader. Brader kan persis. Brader ngomong gini. Saya IAF juga. Brader kan OCD gitu ya. IAF juga. Tapi orang kan kalau emang OCD udah pasti berhasil? Kan enggak. Kenapa? Karena brader pasti tanyain. Lo gimana sekarang kondisinya? Badannya? Selama ini makannya seperti apa? Akhirnya ada tahapan. Oke, 12-12 mainannya. Atau misalnya 16-8. Atau mainnya berapa? Atau misalnya nanti kalau bisa lo kalau buka. Misalnya karena lo udah gemuk banget ini apa, bisa enggak lo cuma omet aja? One meal a day? Atau two meal a day? Itu kan basically yang lo mengatakan. There is no one thing fits all. Iya, betul. Nggak ada one size fits all. Same as a diet. Nggak ada diet yang terbaik buat semua orang. Betul. Tergantung dirinya sendiri. Betul. Kalau gitu, artinya vaksin bisa bagus atau bisa jelek tergantung dari orang yang menerima? Bisa, bisa. Betul. Betul kan? Betul, betul. Dan tidak ada yang salah untuk orang yang percaya sekali pada vaksin dan orang yang tidak mau divaksin sebenarnya tidak ada masalah. Karena itu top dia yang mempengaruhi itu. Iya, cuma yang menjadi tantangan kan sekarang ini kan kebijakan gitu. Tapi kalau kita berbicara dari tatanan yang sering saya katakan, saya sebagai pengamat kesehatan, kalau ditanya misalnya baiknya seperti apa? Kalau urusannya dengan masuk ke badan kita sendiri, itu menyenangkan kalau seandainya kebijakan itu diambil oleh kita. Yaitu oleh pribadinya masing-masing. Jadi biarkan orang itu punya hak asasinya. Oke, jadi artinya tidak boleh ada aturan yang mengatakan kalau tidak mau ada denda. Ya sebenarnya kan sama aja kalau misalnya kita bisa mewajibkan vaksin, berarti kita bisa mewajibkan juga orang untuk tidak boleh merokok kan? Berarti kita bisa mewajibkan orang juga, benar gak? Iya kan? Kita bisa mewajibkan orang juga untuk harus makan sayur. Kita bisa mewajibkan orang juga harus latihan beban setiap hari minimal 15 menit. Kan bisa gitu. Tapi cuma poinnya balik lagi ke yang saya katakan tadi, sebenarnya kan tergantung. Tapi kan ini dibalut dengan pandemi, brother. Yang mana nanti merugikan orang lain kalau begini. Tapi you know what talking about vaksin ya. Vaksin kita itu kan baru berapa sih? 3 juta ya baru nyampe ya. Ya karena kalau sekarang tantangannya brother ya, kalau kita berbicara pandemi sekarang ini juga ada sebuah pergeseran sedikit kan brother. Kalau zaman dulu definisi pandemi itu kan mensyaratkan kematian massal. Mensyaratkan kematian massal. Baru disebut dengan pandemi kan. Kalau sekarang? Mensyaratkan keterjangkitan massal. Gak perlu dilanjutkan lagi. Maksudnya relevansinya harus dengan kematiannya. Kalau prematur kematiannya tidak menunjukkan, maka otomatis. Kalau Anda mengatakan bahwa relevansinya adalah keterjangkitan massal, maka rokok pun jadi pandemi. Bisa. Bisa juga. Keterjangkitan bisa jadi pandemi. Sebenarnya itu pandemi brother. Betul kan sebenarnya itu pandemi. Sebenarnya pandemi. Cuma kan karena tidak ada konsensus untuk menyatakan itu. Tapi kalau brother tanya sama saya, saya nggak merasa begitu. Setiap orang punya hak asasinya masing-masing. Cuma ada istilah kalau kita berbicara hak asasi begini brother. Saya berhak atau brother berhak mengayuhkan tangan brother sekeras-kerasnya. Tapi saya juga berhak punya muka sebaik-baiknya. Paham nggak brother? Ngerti nggak? Iya. Jadi artinya, begitu brother tangannya kena ke muka saya, dan muka saya akhirnya bonyong. Nah otomatis artinya... Saya mau ambil hak Anda. Iya, artinya untuk menjalankan hak asasi brother, brother membutuhkan pengorbanan saya. Muka saya ngancur gitu. Maksudnya gitu kok. Wah, dalam sekali. Tapi, oke tadi gue bicara tentang vaksin. Vaksin yang jumlahnya cuma baru 3 juta, seharus nyuntik dua kali. Berarti cuma 1,5 juta. Sedangkan kita ada 275 juta orang. Sebenarnya ini vaksin pun tidak akan menyelesaikan masalah dengan cepat. Kalaupun vaksin itu terbukti ampuh ya. Ya sebenarnya kalau saya bilang tadi kembali lagi, saya nggak akan berfokus kepada itu. Tapi lebih kepada bahwa kita tidak mau, yang mungkin saya sering katakan brother. Kita tidak mau terperangkap dalam sebuah metode, tapi lupa memahami esensinya. Jadi kalau kita berbicara kemoterapi, itu metode. Kita berbicara diet, diet berbicara, itu metode. Intermittent fasting, metode. Oh misalnya latihan beratih, itu metode. Esensinya adalah apa brother? Esensinya adalah sehat brother. Jadi kita jangan melupakan si sehatnya itu gitu. Karena yang sering terjadi hari ini benar-benar adalah ketika kita terperangkap dalam sebuah metode, lupa memahami esensinya. Jadi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sekarang yang terjadi hari ini adalah... Maksudnya yang terjadi hari ini adalah tanpa kita sadari kita membuat sabotase sendiri dari dalam, melalui perilaku kita. Tapi ketika adik mengatakan seperti itu, di sini kan ada sebuah konsensus lagi, balik-balik lagi. Menyembuhkan sebuah penyakit, metodenya banyak. Banyak, betul. Ya kan? Kedukun salah satu metodenya. Bisa. Kalau lu percaya gitu kan intinya gitu kan. Bisa. Kedokter salah satu metodenya. Makan vitamin, olahraga, hidup sehat, makan bagus, tidur banyak. Betul. Ibu saya, my mom, usianya 85 tahun. Tiba-tiba dia kakinya bengkak seperti beri-beri. Seperti beri-beri. Terus saya suruh ke dokter, dia nggak mau. Dia bilang, nggak usah, ini nggak usah ke dokter, mah ini ke dokter. Saya berpikirnya, dia bukan beri-beri tapi mungkin liquid. Ya, liquid atau apalah gitu. Bisa juga karena usianya udah 85 tahun, bisa aja kan air, resistant air lah sebagainya. Tapi sebenarnya nggak usah itu. Udah itu sama dia, diambil beras hitam. Beras hitam. Dia anjuk, dikasih air apa, dia minum sama dia. Tiga hari hilang. Nah, saya tidak mengatakan bahwa itu obat yang benar. Betul. Tapi itu yang dia percaya dari dulu. Ya, betul. Dan itu berfungsi untuk dia. Betul. Betul. Ini metode. Betul. Itu ada ilmunya juga berada kalau bicara soal itu. Ada ilmunya itu? Ya, maksudnya ilmunya adalah bahwa sebuah penyembuhan itu, 30% itu terjadi. Itu kontribusinya murni daripada kepercayaan kita terhadap penyembuhan itu. Ya, ya. Contohnya misalnya berada biasa, ada namanya dokter Budi. Dari kecil, mama selalu membawa si daddy, tiap kali sakit, dia ke dokter Budi. Kalau dia ke dokter Budi nggak sembuh ya? Kalau dia ke dokter Budi nggak sembuh. Nah, makanya ketika daddy sudah besar dan sudah dewasa, dia sakit. Dia diobatin sama dokter, nggak sembuh-sembuh gitu. Saya maunya dokter Budi. Dia maunya dokter Budi. Dan ketika dia pergi ke dokter Budi, baru sampai kantor, baru sampai tempat praktikmen dokter Budi. Udah enak badannya. Badannya udah lebih enak. Apalagi begitu udah ketemu dokter Budi. Plasebo lagi. Dokter Budi menjadi sebuah placebo. Betul. Pada diri kita sendiri. Begitapun juga tadi yang ibu tadi. Tapi intinya sekali lagi. Tapi ketika ini dibungkus. Maksud saya yang mau, biar nggak lupa nih brother. Maksud saya sebenarnya kembali lagi. Kalau kita berbicara konsensus, sebenarnya inilah makanya kenapa kayak kita punya power, selalu pasti diringi dengan tanggung jawab. Udah kayak Spiderman aja brother. Kata Anne May, kata BB May terhadap itu ya. Jadi selalu pasti kalau ada itu, pasti harus ada tanggung jawab. Nah kalau kita berbicara konsensus, sebenarnya kalau kita punya kebijaksanaan, punya tanggung jawab, maka kita akan memilih jalan yang paling minimal resikonya. Side efeknya brother. Maksudnya itu. Tapi kalau seandainya yang kita pilih justru malah yang resikonya lebih tinggi. Nah itu adalah sebuah kebijakan yang patut dipertanyakan. Gitu. Saya selalu menjawabnya gini. Untuk vaksin nih, untuk masalah vaksin. Ini disclaimer saya. Untuk masalah vaksin. Ya mungkin kalau vaksin bagus itu, ya mungkin gunakan dulu untuk nakes-nakes. Ya. Front pertama nakes-nakes. Terus mungkin yang kedua. Saya tidak berakhir di sini. Yang kedua, mungkin untuk para pebisnis-pebisnis yang punya bisnis-bisnis yang menjalankan Indonesia. Karena kalau mereka sakit, mereka meninggal. Habis nih Indonesia secara ekonomian. Saya emang nanti aja gak apa-apa. Kalau saya gitu maksudnya. Karena, karena saya memiliki kepercayaan bahwa saya masih bisa menjaga tubuh dan diri saya. Ada orang-orang di sana mungkin yang lebih butuh. Lebih tua. Lebih apa. Mungkin seperti itu. Ya kalau narasinya seperti itu, ya udah pasti seperti itu. Ya udah. Boleh kan. Sebenarnya hari ini pun juga sebenarnya motonya pun kan juga unik berada ya. Kalau ditanya, kenapa? Kenapa itu Daddy, kamu kok sering keluar rumah? Jawabannya kan juga sama. Ya itu, tak kenal maka tak kebal. Ini bener. Bener kan? Cuma yang satu adalah dengan enhancement performance gitu. Performance enhancement. Yang satu adalah dengan natural, alami. Berada melakukannya dengan yang alami. Kan sama aja. Tak kenal maka tak kebal. Kalau misalnya ada pilihan untuk seorang Adirai untuk divaksin di periode pertama gitu. Anda akan memilih untuk vaksin periode pertama atau Anda akan memilih saya, saya masih bisa menjaga diri saya lebih baik yang lebih penting atau lebih berguna aja. Ya sebenarnya saya nggak ada masalah mau yang dimana aja. Tapi yang saya nggak mau itu adalah saya kelaparan akan arti dan makna. Jadi konsep daripada vaksinasi itu kan adalah imunisasi. Imunisasi itu adalah imun itu artinya daya tahan. Tahan tubuh. Kan yang dibutuhkan adalah saya mau membuat kamu supaya daya tahan tubuhnya kuat gitu. Nah sekarang apa yang kita lakukan selama ini brother? Di rumah kita, drinking, drugging, smoking, fooding, lalu apalagi yang lain-lainnya yang mengarahkan kita pada daya tahan tubuh yang lemah. Makanya otomatis akhirnya kita bilang bisa nggak kalau saya dapat bantuan di sana. Tapi di sisi lain kalau kita punya pola perilaku yang lebih sehat misalnya, kita bilang saya nggak melakukan hal-hal tersebut dan saya punya etikat untuk mau punya pola perilaku yang baik sehingga saya bisa punya yang namanya bukan komersial insurans, bukan insurans, tapi yang dikenal yang namanya personal insurans. Saya punya insurans dari diri saya sendiri bahwa saya istilahnya punya atau bisa menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah patogen. Misalnya seperti itu brother. Dan tadi mungkin melanjutkan cerita kita yang di awal brother, tadi maksud saya saya cuma mau katakan kepada teman-teman sekalian ini uniknya seperti ini. Tubuh manusia itu kan terdiri dari triliunan sel brother. Triliunan sel mungkin katanya 6 triliun sel. Itu dari 6 triliun sel itu terdiri dari kurang lebih juga kalau nggak salah ya itu ada 30 triliun bakteri, ada 380 triliun virus di tubuh kita. dan juga yang lain-lainnya, kuman-kuman yang lain dan sebagainya. Basically we are working ecosystem of germs atau kuman itu sendiri. Kita tuh makhluk kuman brother. Unik kan hari ini makhluk kuman takut kuman gitu. Nah kalau kita berbicara sebagai makhluk kuman brother, jadi pada dasarnya kita ini sebenarnya bukan individu entity, tapi kita ini ada sebuah komunitas. Jadi komunitas daripada sel-sel tadi yang dibalut hanya oleh kulit aja brother. Nah artinya disitu berarti kita bukan individu, tapi kita ada sebuah komunitas. Nah tantangan menjadi sebuah komunitas itu adalah tergantung daripada environment-nya gitu brother. Tergantung daripada environment-nya artinya lingkungannya. Ada istri yang mengatakan nasib daripada sebuah sel bukan tergantung daripada inti sel, tapi tergantung daripada dinding sel. Dinding sel adalah lingkungannya. Lingkungannya dipengaruhi oleh apa? Common center. Common center adalah apa brother? Persepsi brother. Nah itu tadi yang maksud saya, saya mau sampaikan. Jadi buat teman-teman sekalian adalah terlepas daripada apapun menyenangkan. Kalau isi kepala kita itu diisi oleh sesuatu yang menyenangkan, yang menguatkan kita. Menyenangkan itu ada istilahnyaまあ senang. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada tubuh kita. Itu yang disebutkan namanya kesehatan. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada pikiran kita, disebut namanya kedamaian. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada emosi kita, disebut namanya kecintaan atau kasih sayang. Dan ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada life energy kita, disebut dengan namanya kegembiraan. Jadi brother, нашего senang itu adalah sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan. Jadi requirement bagi kita untuk bisa sehat Tapi bukan artinya ketika Anda bisa memasukkan positive thinking ke pikiran Anda dan menyenangkan dan sebagainya Bukan artinya Anda kebal terhadap penyakit loh Bukan, bukan Gak ada masalah kan itunya Ada istri kan mengatakan It's better to die trying than die confusing Bener kan brother? Jadi kita ini kan juga expired dong brother gitu Tapi jangan expired gara-gara pola perilaku kita gitu Kan paham kan brother? Maksudnya kita disini ini yang mau kita atasi itu bukan tidak matinya Kita justru kematian adalah sesuatu yang udah pasti brother Yang kita tidak mau melakukan itu sebenarnya adalah prematur kematian brother Kan tidak mau yang terjadi kan itu gitu Makanya kenapa kita harus cerdas untuk memilih kira-kira apa sih yang mau saya masukkan ke dalam kepala saya Bukannya kita bilang positive thinking brother Karena kalau bicara kepala kan brother juga pasti saya yakin udah belajar Kalau kita ngomongin isi kepala kita katanya ada 14.000 sampai 16.000 topik setiap hari Isinya mengusliar apa katanya brother? Unnecessary, unimportant 85% negativity, 90% unreliable Jadi kalau mau ngomongin positive thinking itu dia udah kalah brother Nggak bakal menang Makanya kenapa tadi saya katakan Kita mau mengharapkan si ibaratnya Kalau main itu dari kata markata means monkey brother Jadi monkey artinya dia nature or the mind kan senang meloncat brother Loncat ke depan mengarahkan kita pada rasa takut dan khawatir atau ke belakang mengarahkan kita pada rasa menyesal dan bersalah Nah nature or the mind kan dia akan loncat-loncat terus brother Tapi kita bisa fokus kepada apa brother? Ini adalah vehicle of that monkey yang kita take care Jadi monkey nya nggak bisa di take care Tapi vehicle nya itu maksudnya tuh napasnya brother Saya pikir bahwa orang-orang itu lebih suka melihat hal-hal yang negatif Oh iya karena itu yang men-trigger brother Bener nggak salah Apa yang men-trigger maksudnya? Nggak sesuatu yang excited kita Jadi konflik itu sesuatu yang menyenangkan kan bagi kita untuk Kenapa? Kenapa begitu ya? Saya selalu mau rumah makan begini Ada gedung bangunan baru orang-orang nggak ada yang ngumpul Tapi kalau rumah kebakaran orang-orang pada ngumpul Nggak ngertiin foto Nggak nolong loh Nggak ngertiin foto gitu ya Itu terjadi gitu Iya Dan kemarin tuh Karena main itu butuh aktivitas kan brother Kayak tadi saya bilang Kayak monyet itu dia kan butuh aktivitas Jadi kalau seandainya dia bilang Saya takut dan khawatir dia senang Karena dia kan meloncat ke depan Brother membiarkan dia untuk meloncat ke depan Tapi kalau kebalikannya juga Brother nyesel, kecewa gitu Atau misalnya feeling guilty gitu Mainnya juga senang juga Karena brother allow dia Si monyet itu untuk bisa loncat ke belakang Nah konsep daripada Kalau kita berbicara yang namanya unitasking Konsep yang kita berbicara mindfulness dan sebagainya Sebenarnya nggak menyenangkan bagi si monyet Untuk kita diem aja Bayangkan ada istilah yang mengatakan katanya Dalam kebisingan terdengar suara kepala Dalam keheningan terdengar suara hati brother Makanya kenapa Kayak sholat tahajud Misalnya brother Jam 2 pagi Misalnya gitu melakukan gitu Dalam sebuah kandingan itu Nanti tiba-tiba dapat insight dan sebagainya Nah maksud saya brother Kalau kita ngomongin gitu kan Nggak ada masalah soal brother Mau menyenangkan si monyetnya Nggak apa-apa juga Kayak tadi kan Karena bukannya enaknya gitu ya Betul kita menyenangkan monyetnya Tapi poinnya hari ini adalah apa brother Sehat is not a destination Sehat is a requirement brother Ya tapi kalau lu mengatakan Nggak apa-apa untuk menyenangkan monyetnya Artinya tidak apa-apa juga Untuk melihat berita-berita negatif dan sebagainya Nggak apa-apa kalau nggak diambil kehatikan gitu brother Kalau dijadiin hiburan Jadi lucu-lucuan aja gitu ya Iya dong brother Iya kan Sekarang kan kita harusnya udah ngelewatin fase itu brother Iya kan Kalau awalnya kan yang saya bilang Mungkin kalau teman-teman tahu Brother Daddy itu udah ngundang saya Sebenarnya udah dari bulan Maret Ya kalau nggak salah dari awal Tapi saya nggak mau datang gitu Saya bilang alasannya ya saya di Bandung Jauh ini apa Tapi pada dasarnya sebenarnya saya nggak siap sama diri saya Kenapa? Karena saya masih penuh dengan kemarahan dan kekecewaan pada saat itu gitu Ketika saya melihat tiba-tiba Kok seperti ini yang terjadi gitu Jadi ada satu pendekatan yang kalau saya bilang Situasi itu kan bisa bayangkan ibaratnya kayak Sehat itu kan harusnya kan harmoni brother Artinya disitu Berdasarkan institusi kesehatan dunia Sehat itu katanya bukan hanya sehat badan Tapi juga sehat yang namanya sehat secara mental Sehat secara ekonomi secara sosial Tapi pada saat itu saya merasa gitu ya Jadi jangan salah paham Pada saat itu saya merasa ibaratnya kayak Kok kita bersedia mengorbankan ekonomi Bersedia mengorbankan sosial Bersedia mengorbankan mental Hanya demi badan supaya tidak terjangkit Tapi itu pun juga tidak peduli kalau badannya sakit karena hal lain Nah pada saat itu saya merasa terjajah seperti itu Lu mengatakan kok kita bersedia mengorbankan itu semua Hanya untuk menjajah badan Hanya untuk tidak terjangkit Hanya untuk tidak terjangkit Jadi harusnya bagaimana Ya enggak Saya kan hanya cuma mengungkapkan Contohnya misalnya gini brother Institusi kesehatan dunia mengatakan Definisi sehat adalah sehat secara badan Satu brother Kedua adalah sehat secara mental Sehat secara sosial dan ekonomi Kalau saya tadi yang barusan saya katakan brother Sehat secara badan Pikiran, emosi, dan energi hidup Nah artinya terjadi sebuah harmoni Jadi ini harus menjadi balance Betul brother Kan harus balance kan Jadi ada harmoni dan ada selaras brother Nah tapi sekarang kondisi kita hari ini kan kita sibuk Berperang, bertempur tepatnya Melawan ketidak terjangkitan Tapi masalah nanti orang akhirnya kalah perang Gugur Karena mental illness Karena social illness Karena economic illness Karena mungkin akhirnya jadi immune systemnya depressed Dan sebagainya Tadi kan ya brother Akhirnya kita tanpa kita sadari Kita lari bahkan ke berbagai hal Yang nanti akhirnya kita harus hidup Dengan konsekuensi dampak sampingnya itu tadi Akhirnya kita menciptakan itu sendiri Situasi yang akhirnya membuat kita Dengan mudah akhirnya terpapar Oleh sebuah kesakitan Dalam hal ini penyakit infeksi Yang nanti dia yang akan mengambil kreditnya Karena pada saat dimana teman-teman kita hari ini Akhirnya gugur Brother Nanti selalu nanti terakhirnya yang bilang bahwa penyebabnya adalah Si penyakit infeksinya Tanpa kita mau lebih kritis untuk melihat lagi Ada istilah yang mengatakan Perbedaan antara yang namanya direct causation Dengan yang namanya correlation dan association Brother Contoh paling gampang sederhana misalnya Brother punya teman Teman brother ketabrak sama truk Ketika ketabrak sama truk Pada saat itulah dia koma Dan akhirnya dia harus prematur kematian Meninggal Lalu brother tanya Sama saya bro itu dia kenapa Lalu saya bilang iya bro dia punya masalah sama jantung Lo brother bilang Lo yang benar bro Dia tuh meninggal di arah-garah di tabrak truk Lalu saya bilang iya Tapi abis ditabrak truk kan jantungnya bermasalah bro Makanya abisnya akhirnya Jadi prematur kematian ini disebabkan karena jantungnya bermasalah Tapi brother ngotot Brother bilang enggak Penyebabnya adalah ditabrak truk Kan seperti itu brother Nah ini mau saya sampaikan itu yang disebut dengan namanya Kalau istilahnya Paham gak brother? Ngerti ya brother? Jadi itu yang disebut namanya adanya Because of sama with Jadi die because of sama die with Jadi kalau die because of COVID? Bukan Jantung tadi Atau meninggal dengan jantungnya bermasalah Sertifikatnya sama brother Paham ya brother maksudnya? Iya Jadi akhirnya masalahnya adalah pokoknya jantungnya aja gitu Masalah Tanpa melihat Tanpa melihat yang sesungguhnya adalah bahwa Correlation is not direct conversation Gitu lah brother Wow Senangnya ngobrol sama Adira itu adalah karena Dia menjawabnya itu dengan Cermat sekali Luar biasa dengan cermat sekali Tapi Kenapa begitu susahnya Apakah memang orang harus dipaksa untuk sehat? Oh iya enggak dong tentu Justru kita Kalau menurut saya kan sekarang Kenapa kita dipaksa untuk sehat? Itu kan karena ada satu urgensi kan disini kan ya Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan Sehat tidak menarik selagi Masih kita miliki baru bunyil gitu menarik Pada saat dia pergi dari kita Nah jadi Sekarang ini karena adanya urgensi dalam hal ini Yaitu adalah sekarang ini ada penyakit infeksi ini gitu Jadi seolah-olah sehat itu akhirnya menjadi sesuatu yang harus dipaksakan Enggak bisa enggak kita harus sehat gitu kan Nah cuma yang menjadi tantangan adalah Sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati Nah jadi kalau kita membayangkan hari ini Adalah kita terpaksa harus sehat dengan fondasi yang rapuh Yaitu adalah takut akan mati Nah hal itulah deh bukan hal yang bijaksana Itu yang maksud saya Ya saya understand Tapi pertanyaan gue adalah begini Bahwa most of kematian yang terjadi di dunia katanya karena jantung Katanya kalau tidak salah ya Ya paling banyak ya Yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah Betul jantung dan pembuluh darah Dan most of it katanya karena bisa karena diabetes Karena gula Karena gula Ya larinya kesana Paling banyak Artinya Walaupun tidak mungkin tidak langsung mati ya Lu makan gula langsung mati Enggak mungkin juga gitu Kelebihan Kelebihan Artinya kan gula ini sendiri menjadi sebuah virus Quote on quote Quote on quote ya Virus quote on quote ya Maksudnya bukan virus itu gitu ya Buat yang enggak ngerti Artinya Harusnya Ada sebuah aturan yang sama Ketika mengalami sebuah pandemi yang lain Yang tadi kita bilang bahwa Jantung food can be a pandemi gitu Betul Rokok can be a pandemi Ya kan Nah Tapi Apakah Bisa ketika kita mengatakan This is juga pandemi Dan Anda tidak boleh sebenarnya Makan gula kebanyakan Ya sebenarnya itu Itu kan Maksudnya itu tadi Seperti saya katakan tadi Jadi Kalau kita bilang Misalnya kita punya wewenang Kita bilang saya mau melakukan itu Bisa saja Enggak ada masalah Cuma kembali lagi Kayak saya katakan tadi Kalau kita berbicara hak asasi Kan gitu Apalagi kalau yang udah Hubungannya dengan badan kita sendiri Gitu Nah makanya kenapa Itu akhirnya harus diserahkan Kepada orangnya masing-masing Tapi kalau memang itu mengganggu Ketertiban Atau mengganggu apa Ya lain cerita Cuma tantangannya Kalau hari ini kan Ketika narasinya Itu kan Mengarahkan kita Untuk akhirnya Kita harus Nurut dengan Sebuah kebijakan tersebut Gitu Bukan berarti Maksudnya negatif Atau gimana Enggak Maksudnya Hanya lebih kepada Sebuah kebijakan Kesehatan itu Pasti harus Disesuaikan dengan Kondisinya Gitu Maksudnya Karena tidak semua Kebijakan yang diambil Bisa tepat untuk Setiap orang yang berbeda-beda Pastinya Iya Tapi Tapi saya rasa Memang kembali lagi Itulah Kalau saya pikir Menyenangkan Kalau seandainya Yang mengambil kebijakan Tentang ekonomi Itu adalah Memang orang yang Memang paham Tentang ekonomi Kalau seandainya Orang yang mengambil Kebijakan Politik Secara politik Misalnya politik Internasional Misalnya hubungan Antara satu negara Indonesia dengan negara Dengan negara lain Itu menyenangkan Lalu tiba-tiba ditawarkan Sebagai menteri olahraga Tentang ekonomi Tentang ekonomi Lebih kepada Kalau kita itu kan Kebanyakan dari kita Kadang-kadang menjabat sesuatu Atau misalnya kita ada di satu jabatan Atau di satu situasi Kan kita selalu Fokusnya kan Apa yang kita fokuskan Di sana Tenaga kita Atau selalu Fokusnya ke haknya Jadi tenaganya Semua habis di situ Jadi dalam keadaan Susah juga Kalau bisa naik gaji Tapi Kalau seandainya Kita mau berfokus Kepada kewajibannya Kita baru akan sadar This is actually quite sad Karena Gue tau bahwa Adik kan Bisnisnya Secara Ekonomi bisnis Adalah bermain Di kesehatan Iya kesehatan Maksudnya Satu Ya kalau elunya Sebagai seorang binaraga Internasional Dan sebagainya Itu satu Hal yang lain Tapi Bisnisnya Seorang adik Rai sendiri Menurut gue adalah Di bidang kesehatan Iya Sebenarnya juga Saya gak menganggap ini Sebagai bisnis Terus Karena juga memang Bisnis ini gak Memberikan apa-apa juga Ke saya Sampai hari ini Tapi Kalau ada istilah Mengatakan Entrepreneurship itu Berada kan Wira usaha Kita harus menjadi Problem solver Jadi jadi problem solver Sebenarnya Dalam prosesnya Kita mendapatkan Keuntungan Tapi Mostly profitnya adalah Memang yang sifatnya Intangible Berada dibandingkan Dengan intangible Betul Tapi kan Masul 2 adalah Bahwa You get some money And Secara ekonomi You get the money You get the sebagainya Karena Lo suka apa yang Lo lakukan Dan ini berhubungan Dengan kesehatan Nah dengan adanya Pandemi ini Justru Berat Berat sekali Karena kok Kesehatan yang malah Menurun bisnisnya Iya harusnya kan Kebalikannya Iya harusnya kan Kebalikannya Betul gak sih Iya betul Betul Karena masalahnya hari ini Bukan masalah kesehatan Masalahnya hari ini Masalah kesakitan Jadi disini Makanya rancunya kita Kalau di dunia Sebenarnya Bukan cuma di Indonesia Jadi kalau kita berbicara Yang namanya Apa yang kita fokuskan Di sana Tenaga kita tersalurkan Jadi kalau membayangkan Kita sibuk Menganalisa kegelapan Mengharapkan penerangan Gak terjadi Nah sibuk Menganalisa kesakitan Mengharapkan kesehatan Gak pernah terjadi Karena hari ini Nasib kesehatan kita Di tangan Justru orang yang ahli Akan kesakitan Gitu ya Gimana Maksudnya itu Jadi makanya Kenapa saya bilang tadi Menyenangkan Kalau sandainya Bukan cuma ada Departemen Kesehatan Ada juga Departemen Kesehatan Jadi biar jelas Jadi biar beda Kerjanya Gak biar jelas aja Jadi Departemen Kesehatan itu Punya Maksudnya itu Ya mungkin Kalau yang hari ini Bisa fokus Jadi Departemen Kesakitan Untuk fokus Untuk Melawan Kesakitan Tapi di sisi lain Makanya kenapa Ada istilahnya Sebenarnya Kuratif Ada yang namanya Promotif Preventif Maksudnya itu Jadi kalau kita hari ini Sibuknya dengan kuratif Maka biayanya itu Tinggi dan mahal Gitu Nah menyenangkan juga Kalau dalam institusi Kesehatan juga Di dunia Termasuk juga Misalnya di Indonesia Juga ada yang berfokus Ada yang berfokus Juga kepada Preventif Promotif Gitu loh Karena kalau Seandainya Misalnya semuanya Fokusnya kepada Kesakitan Kalau membayangkan Kesakitan kan Seperti saya katakan Tadi Kalau definisi Sehat Berdasarkan Standar itu Adalah Sehat itu Artinya Tidak sakit Itu berarti Nol Kalau sakit itu Berarti Minus 10 Nah kalau Mau jadi Deddy Carbuchar Katanya Badannya ini Kita anggap aja Nilainya 5 atau 10 Nah tapi Kita hari ini Sibuknya apa Sibuknya hanya Mengembalikan Yang minus ke 0 Yang minus ke 0 Gitu Nah sedangkan Dari 0 Untuk kita bisa ke 5 Untuk bisa menjadi Prasyarat Supaya kita bisa menjadi Tuan yang Rumah yang buruk Bagi infeksi Gak terjadi Makanya kenapa Saya katakan disini Saya bersyukur Hari ini Mungkin dari Bulan Maret Sampai bulan Mungkin September Oktober Masih sibuknya Tentang keamanan Ketidakterjangkitan Tapi hari ini Sekarang kita ada Punya lagi Juga bukan cuma 3M Tapi ada Punya yang namanya 3 Apa ya 3I ya Eh 3A 3A Eh Bukan A ya Pokoknya 3 lagi Jadi yang satu Yang namanya aman Kan protokol Sehat proteksi Dari luar Tapi yang sekarang Kita lakukan adalah Juga yang namanya Imun dan iman Nah itu yang Maksudnya saya tadi Protokol sehat Proteksi dari dalam Nah jadi Kalau kita berbicara Imun dan iman Ketika kita berbicara Imun Kita berbicara Adalah bagaimana Yuk apa yang bisa Kita lakukan Untuk berfokus Kepada imun health Olahraga Pola makan Suplementasi Lalu cara pandang Lalu apapun juga Disitu Harusnya ada departemen itu Yang menjalankan ini Harusnya ada departemennya Supaya masyarakat kita Departemennya kan sebenarnya Kan itu Departemennya memang Departemen kesehatan Sebenarnya sesungguhnya Tapi departemen kesehatan juga Menyenangkan Kalau sendainya memang Membagi itu Menjadi dua Ada yang fokus Tentang masalah penyakitnya Ada yang fokus Untuk masalah menyehatkan Orang-orang yang tadinya Tidak sakit Tapi hari ini Sebenarnya sudah dilakukan Tapi mungkin Terminologinya adalah Bukan seperti itu Tapi terminologinya adalah Departemen kuratif Sama departemen promotif Preventif Maksudnya itu Oh itu dia Iman aman imun Iya betul Iman menjalankan Ibadah suai agama Aman disiplin protokol Iman tingkatkan Kekebalan tubuh Dengan olahraga Teratur istirahat Coba tidak panik Makan makanan bergisi Betul Nah sekarang yang kita butuhkan Hari ini brother Adalah kampanye Tentang imun dan iman Gitu Nah imun dan iman Tidak dikampanyekan Yang dikampanyekan itu Adalah kita sibuk Dengan keamanan saja Gitu Nah sedangkan keamanan itu Hanya akan terjadi Kalau imun dan iman itu Sendiri sebenarnya Sudah terpenuhi syaratnya Gitu loh brother Dan mungkin Suatu hal ya brother Karena saya diundang Sama brother ke sini juga Dan teman-teman Banyak yang Mendengarkan Suatu hal Tadi brother kan Kalau ngomongin soal Kegiatan usaha Yang kita lakukan Nah brother juga punya gym Saya juga punya gym Sama Mungkin ini sekedar Curhat aja sih Brother ya Tapi lebih kepada Saya selalu beranggapan Adalah yang namanya Puskesmas Gitu ya Pusat Kesehatan Masyarakat Itu kan sama ya brother Kita dalam Kenyataannya Sebenarnya adalah Pusat Kesakitan Masyarakat Kan gitu ya Tapi sesungguhnya Kalau kita berbicara Puskesmas Yang sesungguhnya Adalah sebuah sarana Fasilitas Olaraga Jadi gym itu Pusat Kebugaran gitu Atau Sport Center Misalnya Itu adalah Sebenarnya Puskesmas yang sesungguhnya Yang disebut Namanya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP Katanya namanya Artinya Dia yang akan Menjadi Kalau istilahnya Yang jadi Menahan Laju Makanya kenapa Dia yang sesungguhnya Sebenarnya Yang menciptakan Yang namanya Flattening the curve Itu sesungguhnya Yaitu adalah Bagaimana caranya Supaya orang Biar gak banyak Yang sakit Sehingga tenaga medis Bisa Menjalankan tugasnya Karena pada dasarnya Penyakit infeksi It's a manageable Brother Nah tapi Gimana caranya Nah makanya Kenapa gak Dipromosikan Yang namanya Tadi Saya katakan tadi Imun Dan iman Satu Kedua Justru kita Memberdayakan Puskesmas Yang sesungguhnya Sarana Fasilitas olahraga Diberdayakan Untuk supaya Supaya Imun Dan iman Itu meningkat Sekarang ini Pusat kesehatan Masyarakat Dalam hal ini Fitness center Sebagai contoh Misalnya Brother Masuknya Di dalam Departemen Pariwisata Brother Jadi Bukan Bukan Di Departemen Kesehatan Atau Bahkan Bukan Di Departemen Pendidikan Dan Olahraga Misalnya Yang sesungguhnya Adalah Itu yang Menurut saya Triangle yang Paling kuat Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan Kenapa Masuknya Kalau kita Berbicara Program Jaminan Kesehatan Nasional Kan Kita Negara Mengalami Defisit Mengalami Defisit Karena Apa Karena Yang sakit Membutuhkan Biaya Lebih Banyak Daripada Orang Yang sehat Yang berpartisipasi Yang membayarnya Sedangkan Sedangkan Konsepnya Satu orang Sakit Harusnya Dibiayai Lima Orang Sehat Sakit Yang tambah Parah Dibiayai Orang 50 Orang Sehat Sakit Yang lebih Parah Lagi Mesti Operasi Membutuhkan Ratusan Orang Sehat Jadi Negara Hari Ini Membutuhkan Apa Membutuhkan Masyarakat Yang Sehat Dan Membayangkan Kalau kita Mau bersedekah Hari Ini Dengan Program Jangan Kesehatan Nasional Cukup Hanya Dengan Menjaga Kesehatan Kita Bisa Bersedekah Baik Bagi Orang Lagi Jadi Bukankah Menyenangkan Kalau Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Membuat Masyarakat Sehat Itu Disupport Oleh Negara Maksud Saya Itu Bukankah Menyenangkan Oh Ada Makanan Yang Sehat Yang Alami Support Oh Ada Sarana Fasilitas Olahraga Support Oh Ada Kegiatan Kegiatan Yang Berhubungan Untuk Mencerdaskan Masyarakat Untuk Bisa Menjadi Sehat Itu Disupport Bukannya Kebalikan Sekarang Kita Jadi Murid Daripada Sebuah Reaksi Dibandingkan Dengan Menjadi Murid Dari Sebuah Antisipasi Itu Sebenarnya Esensi Daripada Kuratif Versus Promotif Preventive Brother Maksudnya Itu Nanti Mudah-mudahan Gym Brother Masih bisa Hidup Untuk Hari ini Kalau Bisa Dibilang Gym Bisnis Itu kan Marginnya Aja Normal Normalnya Aja Kalau Lagi Baik Aja Normalnya Marginnya Cuma 30% Kita Lebih Kepada Kesenangannya Menciptakan Lapangan Pekerjaan Bagi Orang Yang Terja Dan Kedua Kita Menciptakan Serana Pasitas Olahraga Bagi Member Untuk Bisa Ini Sebenarnya Enggak Bisa Jadi Kaya Bikin Gym Susah Enggak Berat Tapi Kayanya Kaya Akan Intangible Jadi Profitnya Itu Yang Tidak Nyata Ketika Kita Bilang Kayak Saya Di gym Saya Banyak Sekali Cerita Sukses Mulai Dari Orang Yang Ketergantungan Obat Misalnya Diabetes Mungkin Pola Makan Sembarang Dan Sebagainya Kegemukan Sekarang Akhirnya Jadi Ibaratnya Jadi Lebih Normal Lagi Dan Banyak Hal Termasuk Yang Tadinya Merokok Jadi Berhenti Merokok Jadi Itu Satu hal Yang Saya Bilang Yang Sebenarnya Sukses Story Ada Di gym Makanya Saya Bilang Puskesmas Sesungguhnya Seperti Itu Makanya Menyenangkan Saya pernah Mengatakan Pusat Kebugaran Adalah Puskesmas Yang Nyata Iya Betul Nggak Pernah Nanya Kenapa Gym Itu Ada Di Parwisata Karena Dulu Jadi Dulu Kita Itu Karena Hampir Kalau kita Berbicara Gym Itu Fitness Center Itu Kadang-kadang Yang Memiliki Gym Atau Fitness Center Itu Lebih Kepada Hotel Hotel Waktu Itu Jaman Dulu Jadi Gym Hanya Ada Di Hotel Kadang-kadang Ada Sepan Dan Sebagainya Nah Akhirnya Dijadikan Satu Di Sana Itu Mungkin Aturan 20-an Tahun Yang Lalu Tapi Sekarang Kita Udah Menyadari Kalau Teman-teman Tahu Bahwa Di Gym Itu Adalah Bukan Tempat Dimana Orang Mau Godain Badan Atau Tempat Sosial Sosialisasi Atau Apa Enggak Di Gym Hari Ini Adalah Benar-benar Murni Puskesmas Lebih Dari 50% Orang Yang Di Gym Itu Adalah Apa Ingin Menurunkan Berat Badar Yang Menjadi Penyebab Daripada Kematian Prematur Nomor Satu Dan Itu Yang Tadi Saya Katakan Terjadi Di Gym Itu Yang Disebut Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Gara-gara Orang Ke Gym Akhirnya Jumlah Angka Yang Kesakitan Menjadi Menurun Dan Membayangkan Kalau Semuanya Menjadi Sehat Apa Yang Terjadi Negara Bisa Tidak Perlu Mengeluarkan Subsidi Yang Terlalu Besar Untuk Program Jaminan Kesehatannya Subsidinya Bisa Dimanfaatkan Untuk Kebutuhan Lain Untuk Tempat Ibadah Untuk Sarana Pendidikan Untuk Jalan Raya Dan Sebagainya Tapi Hari Ini Negaranya Benar-benar Sibuk Meluarkan Biaya Hanya Untuk Membiayai Biaya Kesakitan Yang Dilakukan Oleh Ke Ignorance Atau Istilahnya Ketidak Pedulian Masyarakat Terhadap Hidup Sehat Dan Dia Dibalik Malah Mikirnya Yang Tadinya Pola Hidupnya Lagi Sehat Dia Belang Nanti Kalau Saya Sakit Saya Harus Bayar Sendiri Sekarang Dia Belang Besyukur Sekarang Sudah Ada Negara MBI Saya Jadi Sudah Santai Santai Aja Gitu Jadi Salah Paham Disana Jadi Ignoransi Ya Betul Wow Aduh 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 Rai Ini Memang Selalu Menarik Dan Banyak Banget Karena People Love You When You're Talking About This Karena Kata-kata Seorang Ade Itu Hanya Bisa Dicerna Oleh Orang Orang Yang Menurut Gue Orang Orang Yang Mengerti Inti Dasar Dari Ade Sendiri Pengertian Gini Karena I Don't Know Why Tapi I Understand I Don't Know Why Tapi I Understand Kenapa Lu Bicaranya Seperti Itu Dan Orang Orang Ini Ngerti Maksud Lo Apa Tujuannya Apa Omongannya Apa Mereka Ngerti Dan Harusnya Ini Yang Dipropagandakan Kesehatan Ini Bukan Kesakitan Ini Betul 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 Justru Edukasi Dan Satu Hal Yang Saya Syukuri Dari Dari Berada Punya Acara Ini Dengan Berbagai Hiburan Yang Luar Biasa Tentang Tema Yang Mungkin Enggak Jelas Enggak Perlu Diyomongin Kalau Istilahnya Stephen Coffey Itu Di Kuadran 4 Dan 3 Gitu Is It Urgent No Is Important No Tapi Ada Di Tapi Sekali Waktu Berada Tiba-tiba Punya Kuadran 2 Ketika Is it Urgent No But Is it Important Yes Berada Mengundang Orang-orang Yang Justru Akhirnya Nanti Bisa Memberikan Masukan Atau Edukasi Yang Baik Bagi Masyarakat Jadi Saya Banyak Belajar Dari Orang-orang Yang Selama Ini Kita Mungkin Cuma Mengenalnya Dari Luar Betul Karena Ada Kemarin Orang Ngomong Sama Gua Lu Ngerasa Bertanggung Jok Ngerasih Kalau Isinya Begini Gini 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 Saya Joknya Gini Enggak Saya Ngerasa Bertanggung Jok Karena Lu Kok Ngerasih Tanggung Jok Orang Judul Ngerasih Ngerasih Sudah Ada Kok Anda Memilih Untuk Memelihat Bagian Yang Mana Gitu Tapi Terima kasih Dan Ya Kelihatan Kan Bro Ada Yang Berapa Kali Disini Karena Menurut saya Ini penting Buat Masyarakat Adik Berapa Adik Tiga kali Di satu Sisi Penting Tiga Tiga kali Adik Di satu Sisi Penting Mungkin Tapi Di sisi Lain Juga Jadi Merusak Image Brother Karena Dianggap Brother Enggak Kreatif Dalam Memilih Tamu Oh Bukan Saya Tidak Terima Karena Tidak Ada Tidak Ada Orang Yang Bisa Menggantikan Anda Untuk Berbicara Seperti Ini Beneran Gue jujur Aja Sama Lui Gue mau Bicara Tentang Vaksin Gue Berkannya Bicara Tentang Vaksin Vaksin Jadi Sebuah Keributan Tersendiri Siapa Yang Butuh Siapa Yang Harus Pakai Gimana Kalau Tidak Mau Pakai Gimana Kalau Menolak Maka Harus Ada Berbagai Sisi Yaitu Sisi Dari Pemerintah Yang Sudah Saya Anggap Berhasil Membeli Vaksin Kemarin Kita Ada Menlu Ngomongin Tentang Vaksin Ada Sisi Kedokteran Tapi Ada Sisi Kesehatan Nah Sisi Kesehatan Ini Ya Gue Gak ada Orang Lain Yang Menurut Gue Bisa Mewakilkan Kecuali Seorang Adera The One And Only Gitu Aja Kalau Gue Thank you Thank you Banget Ya Kini Mudah Bisa Ngasih Pandangan Dan Masukan Buat Orang Banyak Yang Pasti Menurut Gue Ginilah Manusia Berhak Untuk Sehat Sebenarnya Dan Berhak Memilih Cara Dia Untuk Sehat Tugas Pemerintah Adalah Men-support Cara-cara Tersebut Untuk Mendapatkan Kesehatannya Karena Setahu Saya Belakangan Itu Katanya Kita Bicara Tentang Farmasi Industri Sempat Dipikirkan Untuk Individual Drugs Jadi Setiap Orang Itu Ternyata Gak Bisa Obatnya Sama Karena Beda Semua Nah Kalau Itu Saja Sempat Dipikirkan Artinya Manusia Ini Bisa Menyehatkan Dirinya Dengan Cara Yang Berbeda Bisa Satu Dengan Vaksin Bisa Satu Dengan Pola Hidup Sehat Bisa Satu Dengan Mengisolasi Dirinya Tidak Luar-luar Satu Dengan Imun Tubuh Satu Dengan Kebal Dan Indonesia Kayak Sumber Daya Alam Yang Bisa Kita Coba Siapa Tahu Kita Bisa Menemukan Obat Herbal Tidak Bukan Berarti Tidak Bisa Loh Betul Justru Bahkan Kadang-kadang Teknologi Malah Sesuatu Yang Diambil Dari Alam Kita Malah Dijadikan Dengan Teknologi Malah Dijadikan Suplementasi Dan 2 1 Close The Door